Pada tahun 1972, Universitas Stanford mengadakan kompetisi game untuk pertama kalinya, Intergalactic Space War Olympic. Pada tahun 2018, turnamen e-sport bertajuk The International menawarkan total hadiah hingga 25,3 juta dolar Amerika atau setara dengan 362 miliar rupiah. Kini di Indonesia, e-sport sudah mulai dikenal dan mendapat tempat lebih di masyarakat millennials Indonesia. Ditunjukkan dengan semakin banyaknya tim, event, dan hadiah yang semakin besar. Tahun lalu kita masih turnamen, turnamen, turnamen. Ketika gue nyebut e-sports, semua orang taunya turnamen. Tapi tahun ini sudah mulai ketika gue nyebut e-sports, ada yang ngomong live streaming, ada yang ngomong turnamen, ada yang ngomong konten, ada yang ngomong tim e-sports, ada yang ngomong brand ambasador. Sudah mulai ada banyak orang melihat e-sports sebagai apa? Organisers juga termasuk salah satunya. Mungkin dulu tim cuma ada 1, 2, 3 gitu kan. Bisa dihitung jari. Sekarang tim udah banyak banget sekarang tim-tim. Dan bahkan kayak tim-tim yang dari inisiatif lokal itu udah banyak banget. Mungkin kalau di 2013 sampai 2016, itu gue 2013 cuma main di warnet, belum ada yang sekarang kayak bootcamp. Fasilitas udah enak. Makan kita dimasakin sama mbak atau emas. Di 2014 itu sampai 2016 gue masih main di warnet, belum ada bootcamp. Dan di 2016 pertengahan baru ada bootcamp. Waktu itu nama tim gue akan aya gaming. Dan di situ kita benar-benar struggle, kita... 2014-2016 itu gue akan aya kan. Itu benar-benar struggle kita 2 tahun nggak digaji. Dalam artian ya gue nggak masalah kalau nggak digaji. Yang penting kita dapat bootcamp, kita bisa main tanpa bayaran. Itu menurut gue udah senang banget sih. E-sport di Indonesia berkembang begitu pesat. E-sport yang masih sangat muda, telah menunjukkan potensi yang luar biasa. Mulai dari peluang bisnis, ekonomi, dan lapangan pekerjaan. Sebenarnya kalau gue ngebayang-bayangin, zaman dulu gue nggak pernah bikin esports bakal segede ini dan secepat ini sih. Gue mikirnya hal-hal kayak gini tuh mungkin baru kejadian tahun 2025 atau 2024 gitu. Karena gue sendiri juga shock. Tapi, this is exactly what I imagine gitu. Orang-orang udah mulai ngefans secara fanatik sama orangnya, sama timnya, sama organisernya aja fanatik gitu. Menurut gue udah dibilang sekarang udah enak sih. Apa-apa kita udah dapet bootcamp, kita udah difasilatin semua macem. Dapet salari per bulan, dapet makan gratis. Ya jadi, sebagai player kita tinggal ngasih feedback ke ownernya aja. Gimana caranya kita bisa dipercaya sebagai pro player, dengan itu kita harus mengasih kalian juara dan harus stabil bermain. Dan, dengan bertambahnya potensi esports, nggak cuma sebagai pro player-nya aja, menurut gue ini bisa nyaring banyak banget orang yang bisa masuk kesini. Karena, let's say paling gampangnya gini, yang tanding 5 lawan 5, yang bikin eventnya bisa sampai happening itu ada 60 orang di belakang. Jadi, kalo misalkan kayak peluang bisnis tuh pasti banyak. Soalnya namanya industri tuh kalo udah develop, udah establish, gue yakin banyak banget orang kreatif di luar sana yang bisa ngeliat peluang yang kita gak bisa liat. Itu kayak celah yang gak keliatan pasti ada. Hal-hal kayak gini tuh yang bikin esports tuh makin lama makin gede. Karena sebuah industri esports tuh gak terlalu jauh beda dengan industri entertainment. Ada banyak hal dan banyak elemen yang terlibat di dalamnya gitu. ASEAN Games 2018 di Indonesia membawa harapan baru bahwa pemain game juga bisa berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Dari bangku warnet, esports Indonesia naik kelas ke panggung dunia. Kita setiap tahun itu sudah pasti kita bakal ngirim wakil kita lah ke luar negeri. Kalo mereka disana menang atau kalah, menang kalah tuh biasa bagi tim esports. Tapi buat kita bisa ngirim sampe ke pentas tertingginya, itu adalah sebuah prestasi. Kayak exposurenya juga jauh beda. Kayak duit yang ada di dunia juga jauh beda. Industrinya jauh lebih mature. Pemain-pemainnya juga sekarang udah kelas-kelas kakaplah semuanya. Maksudnya bukan cuma pemainnya SM players kayak ownersnya kayak investorsnya semuanya tuh menurut gue udah jauh beda banget. Udah bener-bener developed. Kita tuh industri anak muda semua. Dan kita akhirnya dipercaya buat, lo pegang 5 miliar, lo pegang 10 miliar, lo jadiin event kayak gini, lo jadiin hal kayak gini, lo jadiin hal kayak gitu. Itu adalah achievement kita yang paling besar sampe saat ini. Esports jadi ngebuka satu lahan target market baru yang sebelumnya nggak kerits sama media tradisional gitu. Yang media tradisional nggak bisa masukin, nggak bisa grab audiens ini. Esports buka, buka lahan barunya itu. Pasti ngaruh ke perekonomian. Karena tanpa adanya esports yang ngebuka lahan ini, yang mau monetize target market ini jadi nggak bisa kemonetize. Pemerintahan sekarang juga mendukung kita dalam bentuk Piala Presiden Esports 2019. Jadinya bagi gue esports sesuai nggak dengan apa yang gue bayangin? Sesuai dan bahkan jauh lebih baik. Yang bisa dilihat kita udah didukung sama Presiden yang sekarang sih. Jadi menurut gue itu kita udah berterima kasih banyak banget sih buat Bapak Presiden yang udah ngedukung esports sampe sekarang. Telah besarnya esports di Indonesia membuat banyak orang bermimpi untuk bisa ada di dalamnya. Dan lebih dari itu, esports bisa menjadi suatu bentuk entertainment baru bagi kaum milenial. E-sports tuh ketika lo masuk ke dunia profesional, ini nggak jauh beda. Mau industri-nya esports, mau industri-nya yang lain-lain. Tetep sebuah industri, sebuah lingkungan kerja yang profesional butuh perjuangan di belakangnya gitu kan. Dari sekian banyak pemain yang bisa jadi pro player tuh 0,1% atau mungkin lebih kecil daripada itu gitu. Kan kita juga harus realistis kan. Makanya gue bener-bener kayak esports tuh top heavy. Sama kayak dimanapun olahraga tuh top heavy. Ya lu main bola kalo lucu tuh lu nggak bisa ke Real Madrid lah. Sekarang realitanya kayak gini aja. Ada beberapa pemain di Indonesia yang main di Real Madrid? Nggak ada. Tapi orang tetep main bola gitu. Orang tetep ngejar mimpinya sebagai pesepak bola gitu. Ini adalah lapangan pekerjaan baru gitu. Dan enaknya disini adalah lu grow up mainin game gitu. Akhirnya lu bisa kayak gini. Ibaratnya kayak kalo jaman dulu sih yang edgy-edgy tuh kan paling musisi, seniman. Ya lu grow up dengerin musik, main gitar, terus lu jadi seniman. Ya mungkin lu bisa ngeliat esports kayak gitu. Dari hasil ini Alhamdulillah gue bisa lebih dari cukup. Bisa dibilang gue bangga banget sih sama diri gue karena gue bisa ngelakuin hal yang dari diri gue sendiri gitu. Kayak gue nggak ikut orang-orang lain. Bagi gue, esports itu adalah entertainmentnya for the next generation gitu. Angkatan bapak gue nontonnya F1 sama MotoGP. Angkatan gue nontonnya dukungnya MU, Chelsea, Bola, Real Madrid, semua segala macem. Angkatan bawah gue dukungnya adalah EVOS, NRK, Alter Ego, Onyx, dan lain-lain sebagainya yang tim esports ini. Di tahun sekarang esports benar-benar makin menggila. Ya dari tahun ke tahun esports makin berkembang. Jadi kayak ya esports udah nggak boleh dipandang sebelah matel. Buat merubah paradigma-nya ibu-ibu bapak-bapak gue, pandangannya mereka buat bilang esports itu main game itu kalian nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Tapi bukti nyatanya ya di sini gitu lah. Gue bisa dengan gue di esports kayak gini, gue bisa dapetin apa yang gue mau dan bahkan lebih ekspektasi apa yang gue kira gitu lah. Dan hal-hal kayak gini yang harus dikasih tau juga edukasinya ke orang-orang tua di luar sana bahwa esports dan game itu selama lo jalani dengan cara yang tepat, then you can actually make a living out of it. Apa-apa tau? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sampai jumpa di video ini. Terima kasih.